Intro Eksekusi bangunan yang dijadikan asrama di Menteng, Jakarta Pusat diwarnai perlawanan Sidang peninjauan kembali 6 terpidana, kasus fina kembali dilanjutkan hari ini Halo pemirsa Timnas Indonesia berhasil meraih satu poin usai mampu menahan gempuran Soccer Loose Hasil Mbak Gedi layak disyukuri mengingat Indonesia dan Australia memiliki selisi lebih dari 100 peringkatan kelas men Saya Arjuna Syabutra Anda menyaksikan Sindo Sore Eksekusi bangunan 5 lantai yang dijadikan asrama perawat dan calon Prabu Gari di Jalan Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat Oleh tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat diwarnai perlawanan Kericuhan terjadi saat tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat mengeksekusi bangunan 5 lantai di Jalan Kali Pasir, Menteng Jurusita diadang puluhan orang, mengaku perwakilan pemilik gedung asrama perawat dan calon Pramu Gari Untuk menggagalkan eksekusi, mereka memblokade jalan dengan membakar ban bekas Merasa dihalangi, kedua kubu saling dorong, nyaris memicu baku hantam Sejumlah orang diamankan polisi Eksekusi paksa gedung asrama dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan seribu meter persegi Dikelola PT Mitramata selaku pemilik gedung asrama Pengadilan memenangkan Bank Mandiri selaku pemilik lahan sah Sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan Hingga batas waktu pengosongan berakhir, pemilik gedung tidak angkat kaki Viral di media sosial seorang pria yang mengaku dipukul pasukan pengamanan presiden Saat bersuap foto dengan Presiden Jokowi Dodo Namun pihak istana memastikan tidak ada pemukulan oleh pas pampres Inilah video viral saat seorang pemuda yang mengaku Mahasiswa nekat hendak bersuap foto dengan Presiden Jokowi Yang baru saja menghadiri pembukaan Musa Bako Tilawatur Quran di kota Samarinda, Kalimantan Timur Pemuda tersebut mengaku didekati seseorang yang diduga pas pampres Lalu dianiaya dan video ini lalu diunggah di media sosial Hingga akhirnya mendapat banyak tanggapan dari netizen Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Membantah adanya pemukulan yang dilakukan oleh pas pampres Pemandaan pas pampres sudah membantah itu kan? Sudah dibantah dan sebenarnya kan Pak Presiden gak pernah sendiri Teman-teman media punya gambarnya gak? Punya videonya gak? Biar tahu benar ada itu atau siapa yang melakukannya Kita kan belum bisa konfirmasi sampai sekarang Karena dari pas pampres sudah nyata kan tidak ada dari mereka Sementara itu sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus VINA kembali dilanjutkan hari ini Agenda sidang memasuki tahap pembuktian Dengan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak pemohon Kenam terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Suprianto Menghadiri sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di pengadilan negeri Cerebon, Jawa Barat hari ini Pihak terpidana selaku pemohon menghadirkan 4 orang saksi fakta pada sidang PK hari ini Dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan VINA dan EKI Kuasa hukum terpidana menyiapkan 39 saksi Yang terdiri saksi fakta dan ahli Saksi fakta dibagi menjadi 4 kluster Mulai dari kluster saksi alibi Saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan Saksi terkait dugaan penyiksaan Dan saksi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas Terpidana kasus pembunuhan VINA dan EKI Hadi Saputra tak kuasa menahan tangis Saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya Saat 2016 selalu Sambil menangis dengan suara bergetar Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan pihak kepolisian Kepada dirinya bersama yang lain Tangis Hadi pun pecah lantaran tak kuat Untuk mengingat kembali kejadian kelam yang dialaminya Saat mendapat perlakuan kejam dari pihak kepolisian Waktu itu saya mendengar Anggota itu ngomong Udah catetin aja nama teman-teman kalian Itu aja pak Terus gak selang lama itu Saya mendengar Apa ya? Tarik nafas dulu Tarik nafas dulu Disitu Jaya bilang Bahwa si Eko yang nguber Hadi yang mukul Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber Dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara Hadi yang mukul pak Hadi yang memukul Eko yang menguber Iya pak Itu terdengar jelas Jelas pak pak Baik itu katakan letusan senjata Atau ada suara keras apapun saudara dengar Enggak sih pak Cuman dari keterangan Jaya aja pak Itu ketika polisi di dalam Memeriksa Jaya dengan Sudirman Dengan suara yang biasa Normal atau dibentang Eh ketakutan gitu pak Ketakutan ya? Iya pak Tapi saudara tidak mendengar ada Tidak pak Ada suara letusan senjata Atau ada Ancaman yang saudara dengar Terhadap Jaya dan Sudirman Tidak ada? Tidak ada Tidak ada ya? Oke Nah terus Sesudah itu? Sesudah itu Gak lama lagi Polisi pada masuk pak Polisi itu Polisi dari mana? Dari dalam ruangannya Jaya Sama Sudirman? Iya Ada yang dari luar Yang di dalam juga ada pak Oke Berapa orang kira-kira? Banyak sih pak Saudara ingat? Tidak pak Tidak ingat ya? Oke Terus? Terus habis itu Kita semua langsung pak Disitu kita langsung dipukulin pak Hadi melanjutkan Kesaksian tentang perlakuan tak manusiawi Pihak kepolisian padanya Ia merasa diperlakukan seperti binatang Karena polisi melemparkan makanan padanya Sampai nasi bercecaran Tak hanya itu Hadi dilarang makan dengan tangan Hingga ia terpaksa Memakan langsung nasi yang bercecaran dengan mulutnya Serangkaian penyiksaan Hadi Alami selama ditahan polisi Ia kerap dipukuli Bahkan kepalanya dipukul dengan gembok Dalam persidangan Hadi memprihatkan bekas luka di kepalanya tersebut kepada majelis hakim Pas jam agak siangan itu Saya melihat Baik pemirsa kita simak dulu Keterangan pers dari kuasa hukum terpidana Berikut ini Mau tambahkan silahkan Ada satu hal penting yang terungkap dari enam orang tadi adalah Ternyata mereka tidak pernah ditawarkan untuk mendapat pendampingan penasehat hukum Itu fatal dalam satu proses pidana yang ancaman hukumannya sangat tinggi di atas lima tahun Kedua yang menarik adalah Dari ke enam orang itu semua keterangannya tepat persis bersesuaian Kita akan ajukan empat orang lagi nanti setelah ini Yang sifatnya adalah alibi Dan ini sangat membangun dasarnya Terbukti bahwa keterangan mereka adalah keterangan yang sama Bahkan disertai tambahan keadaan informasi mereka Pada saat diperiksa seperti apa yang mereka alami Itu tambahannya Sebelumnya sudah ada komunikasi belum dengan kuasa hukum Tadi kan Yogi Nainggolan yang disebutkan terus Itu sudah ada belum sebelumnya Pak Yogi Nainggolan itu salah satu saksi yang nanti akan kami hadirkan Nanti kita akan konfirm langsung Salah satu saksi yang akan kami hadirkan Kami sudah minta dan beliau bersedia untuk hadir Nanti kita sampaikan kalau ceritakan sekarang gak seru kan Kan berepisode lah biar ceritanya panjang gitu ya Jadi ya sudah kami ajukan dan beliau sudah bersedia Kita harapkan untuk membuat terang peristiwa ini Kami gak ada masalah dengan lembaga manapun Baik itu kepolisian maupun dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan Kami gak ada masalah Kalau tadi yang diceritakan ada menyangkut pemeriksaan di kepolisian Menurut kami itu oknum Kenyataannya terbukti di dalam polda jabar Mereka ketika dilimpahkan polda jabar Mereka tidak diapak-apakan tuh Artinya dalam kondisi yang dipenuhi haknya Di tahun 2016 loh Ini hanya terjadi oknum di Polresta Cerbon Itu pun oknum bukan secara lembaga Ini perlu kami garis bawahi Bahwa yang melakukan di tahun 2016 itu bukan lembaga kepolisian Bukan lembaga penyidik Bukan Kami sudah korek mereka Di polda jabar tahun 2016 pun Mereka diperlakukan ya tidak seperti di Polresta Cerbon Tadi kita dengar sendiri Kita beralih ke informasi berikut ya pemirsa Tim penyidik KPK Gleda kediaman Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar Penyidik menyita uang tunai dari penggeledahan tersebut Selain uang tunai Tim penyidik KPK menyita juga Barang bukti elektronik Penggeledahan dilakukan Jumat lalu Dan berada di kediaman Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan Rumah Abdul Halim Iskandar digleda Diduga terkait penyidikan kasus korupsi Dana Hiba Pemprov Jawa Timur Periode 2019 hingga 2022 At tanggal 6 September tahun 2024 Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan Terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara Berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan Tindak pidana korupsi pengurusan Dana Hiba untuk POKMAS Dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 Sampai dengan 2022 Dari penggeledahan tersebut Penyidik melakukan penyitaan berupa Uang tunai dan barang bukti elektronik Pengadilan tinggi DKI Jakarta Memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara Dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan Hakim juga menambah dendah menjadi 500 juta rupiah Dan uang peganti sebesar lebih dari 44 miliar Dan 30 ribu dolar Amerika Sidang banding perkara dugaan pemerasan Dilingukan Kementerian Pertanian Yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo SDL Dikelar pengadilan tinggi DKI Jakarta Selasa siang Dalam sidang yang dimimpin Hakim Ketua Arta Teresia Masjidis Hakim menjatuhkan fonis Dengan memperberat 2 tahun hukuman Dari fonis pengadilan Timikor Selama 10 tahun Masjidis Hakim juga menambah pidana dendah Dari semula 300 juta Menjadi 500 juta rupiah Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo Oleh karena itu Dengan pidana penjara selama 12 tahun Dan denda sejumlah 500 juta rupiah Dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan SDL juga diwajibkan membayar uang pengganti Sebesar lebih dari 44 miliar rupiah Dan 30 ribu dolar Amerika Paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut Masjidis Hakim menilai Ex-Politikus Partai Nasdem ini Terbukti secara sah Dan meyakinkan menurut hukum Telah melakukan pemerasan Dilimkan Kementerian Pertanian Dari Jakarta Rani Stun Sanjaya, Ainews melaporkan Baik dan untuk mengetahui perkembangan terkini Terkait kematian misterius Gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat Kami terhubung dengan Kasat Reskrim Pores Padang, Pariaman Itu Regi Selamat sore Pak Regi Selamat sore Mas Juno Terima kasih sudah bergabung Sama kami Pak Regi Update terbaru Terkait perkembangan kasus ini seperti apa Baik Dapat saya sampaikan untuk perkembangan Terkait penyelidikan kami Dalam kasus ini Kemarin kami Menyisir kembali TKP Ditemukannya mayat Tanpa busana Dibantu oleh unit satwa Keinan dari Dit sama Pertapun Sumbar Dan kami Menemukan Pakaian yang diduga milik korban Dan sudah dikonfirmasi kepada pihak keluarga Dan memang benar Itu adalah pakaian milik Korban sendiri Kalau kita lihat juga Bagaimana sebenarnya Proses penemuan Kita tahu Ada dugaan kekerasan fisik Termasuk seksual Apakah ini bisa dikonfirmasi Atau memang Kita masih menunggu Proses otopsi resmi Seperti itu Pak Regi Baik Untuk otopsi sendiri Sudah dilakukan Kemarin hari Senin Dan kami sendiri Juga masih menunggu Hasil resmi dari Otopsi yang dilakukan oleh Pihak rumah sakit Bayangkara Pada Sumatera Barat Oke Tapi kalau kita bicara Mengenai Pak Regi Arah atau dugaan Kekerasan fisik Maupun seksual Apakah memang Mengarah ke sana Karena disebutkan juga Ditemukan luka Di bagian kaki dan wajah Yang tak wajar Pak Regi Baik untuk kemungkinan ke sana Ada kemungkinan Namun belum bisa kami pastikan Karena Sama kita tahu Untuk korban sendiri Ditemukan dalam Keadaan tanpa bagus Jadi Ada kecerigaan Adanya kekerasan seksual Sebelum Perban meninggal dunia Oke Jadi dari Jenazah yang kita temukan Dan juga tadi ada Luka Dugaan memang mungkin Mengarah ke sana Tapi lagi-lagi masih akan Kita validasi Kalau bicara Mengenai saksi Pak Regi Ini juga Sudah berapa pihak Yang Anda minta Dan apakah Apakah sudah bisa Memetakan Kira-kira Pelaku Atau seperti apa Untuk saksi sendiri Baik dari saksi sendiri Sudah ada Beberapa orang saksi Yang kita minta Keterangan Dari pihak keluarga Dari pihak Yang terakhir melihat Korban perjualan keliling Dan juga Dari pihak Orang tua Dari korban sendiri Dan kami masih Mengumpulkan Keterangan-keterangan Dari pihak saksi Dan kita Satukan dengan Fakta-fakta Yang kami Kami temui Di lapangan Oke baik Jadi ada pihak keluarga Orang yang terakhir Melihat Korban Sudah dimintai Keterangan Tapi kalau Kami mendapat Informasi juga Apakah benar Ada pihak tertentu Yang dimintai Klarifikasi Namun Tidak bersedia Atau kabur Benar seperti itu Ada Baik sampai saat ini Masih kami Lakukan penyelidikan Dan juga Kami satukan Seluruh keterangan Seksaksi Kami satukan Dan juga Kami cocokkan Dengan fakta-fakta Yang kami Temui di lapangan Jadi masih dalam Proses penyelidikan Oke Kalau bicara Tadi Anda menyebutkan Semuanya masih disatukan Keterangan dari Masing-masing pihak Berarti Pihak kepolisian Dan terkait Sekarang saat ini Masih memetakan Terduga Baik itu tersangka Maupun pelaku-pelaku lainnya Tapi sebenarnya Walaupun belum bisa diungkap Pak Regi Pemetaan ini Sudah mengarahkan Ke berapa pihak Baik Untuk Proses penyelidikannya sendiri Masih berlangsung Nanti apabila ada perkembangan Akan segera kami Rilis kembali Oke Jadi semuanya memang Masih Sangat Dinamis Belum bisa diungkap Ke publik Tapi Pak Regi Mungkin kita satu Yang harus kita Pahami bersama Bagaimana Banyak masyarakat Mendesak Kepolisian Untuk segera mengungkap Siapa pelaku Dan juga Pihak-pihak yang terkait Dari semua ini Pak Regi Apa yang Anda Sampaikan kepada Publik terkait Desakan ini Agar tadi Tidak lama Prosesnya Dan bisa segera Karena ini Ruang lingkupnya Kalau kita lihat Juga di Pedesaan Seperti itu Apa kesulitan Yang membuat Pihak kepolisian Sampai hari ini Masih belum bisa Menemukan pelaku Baik dari Kendala kami di lapangan Memang ada Minimnya saksi Namun Tetap kami Bekerja maksimal Sudah kami Bentuk tim gabungan Dibantu juga Dari Polda Sumatera Barat Sudah kita Minta backup Dan juga Kita bentuk tim yang Kita sudah bagi tugasnya Masing-masing Dan juga Dari masyarakat sendiri Masyarakat sempat Antusias dalam Membantu kami Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Bisa kami ungkap Bisa kami Segera tangkap Pelakunya Oke Baik Pak Regi terima kasih Atas Informasi Anda Selamat bertugas Kembali Kita tunggu update terbaru Terkait ini Terima kasih Baik terima kasih Mas Dino Informasi lainnya Akan kami hadirkan Usai jeda berikut Tetap di Sindesor Terima kasih Terima kasih Sudah bersama kami Terima kasih Kapten Terima kasih Terima kasih Goal Terima kasih Plus Cina Plus Cina Ini menjadi Terima kasih Bonus apres Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kembali bersama kami Terima kasih Saksi yang terdiri Saksi fakta dan ahli Saksi fakta dibagi menjadi Empat kluster Mulai dari kluster Saksi alibi Saksi yang akan mengungkap Dugaan kebohongan Saksi terkait Dugaan penyiksaan Dan saksi terkait Peristiwa Kecelakaan Lalu lintas Terpidana kasus Pembunuhan Vina dan Eki Hadisaputra Tak kuasa Menahan tangis Saat dirinya Menceritakan Proses penangkapan Bersama dengan Terpidana lainnya 2016 lalu Sambil Menangis Dengan suara Bergetar Hadi Menceritakan Pelakuan biadab Yang dilakukan Pihak kepolisian Bersama Kepada dirinya Bersama yang lain Tangis Hadi pun Peca lantaran Tak kuat Untuk mengingat Kembali Kejadian kelam Yang dialaminya Saat mendapat Pelakuan kejam Dari pihak kepolisian Itu Saya mendengar Anggota itu Ngomong Udah Catatin aja Nama teman-teman kalian Itu aja pak Terus Nggak Selang lama itu Saya mendengar Apa ya Ejim yang mahasis Tidak mulia Tarik nafas dulu Tarik nafas dulu Disitu Jaya bilang Bahwa Si Eko yang nguber Hadi yang mukul Tiba-tiba Mendengar Eko Yang menguber Dengan Eko Yang memukul Itu terdengar Jelas oleh saudara Hadi yang memukul Hadi yang memukul Eko yang menguber Itu terdengar jelas Jelas banget Yang bicara itu siapa Jaya 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 Oke Jaya yang sampaikan gitu ya Siap Oke Saudara ada mendengar Tidak bunyi sesuatu Di dalam ruangan Sudirman dan Jaya Baik itu Katakan Letusan senjata Atau ada Suara keras Apapun Saudara dengar Enggak sih pak Cuman dari keterangan Jaya aja pak Itu ketika polisi Di dalam Memeriksa Jaya Dengan Sudirman Dengan suara Yang biasa Normal Atau dibentak Eh Ketakutan gitu pak Ketakutan ya Iya pak Tapi saudara Tidak mendengar Ada Tidak pak Ada suara Letusan senjata Atau ada Ancaman Yang saudara dengar Terhadap Jaya Dan Sudirman Tidak ada Tidak ada Tidak ada ya Oke Nah terus Sesudah itu Sesudah itu Gak lama lagi Polisi pada masuk pak Polisi itu Polisi dari mana Dari dalam ruangannya Jaya Sama Sudirman Iya Ada yang dari luar Yang di dalam juga ada pak Oke Berapa orang kira-kira Banyak sih pak Saudara ingat Tidak pak Tidak ingat ya Oke Terus Terus habis itu Kita semua langsung pak Disitu kita langsung Kita harus sampai pagi Hadi melanjutkan Setiap Itu kan ada Pergantian piket Hadi melanjutkan Kesaksian tentang Perlakuan tak manusiawi Pihak polisian padanya Yang merasa diperlakukan Seperti binatang Karena polisi melemparkan Makanan padanya Sampai nasi Berjajaran Tak hanya itu Hadi dilarang makan Dengan tangan Hingga ia terpaksa Memakan langsung Nasi yang berjajaran Dengan mulutnya Serangkaian penyiksaan Hadi alami Selama ditahan polisi Ia kerap dipukuli Bahkan kepalanya Dipukuli dengan Bungkong Dalam persidangan Hadi memperlihatkan Bekas luka di kepalanya Tersebut kepada Majelis Saya melihat Itu kan Aldi bebas Jam berapa itu Kira-kira Surah saksi melihat Kuasa hukum Menam terpidana Menyebutkan Kenam terpidana Yang dihukum Seumur hidup Pernah mencabut Keterangan mereka Namun itu Tidak pernah diungkapkan Selama persidangan Pada tahun 2016 Lalu ketika Mereka diperiksa Sampai ke persidangan Tidak diberikan Kesempatan Untuk menyampaikan Apa yang mereka Sampaikan pada hari ini Keterangan-keterangan Baik itu Di BAP Di Cerebon Pada tanggal 30 Sorry Tanggal 1 September 2016 Mereka sudah cabut Di BAP Polda Pada tanggal 19 Oktober Kalau tidak salah ya 2016 Tapi Keterangan Pencabutan Mereka Di BAP Di Polda Itu Dan Di persidangan Rupanya tidak Dipertimbangkan Sama sekali Tadi kami Konfirm Keadaan mereka Enam terpidana Dalam keadaan Babak belur Kita lihat Sama-sama tadi Fotonya Kami ingin memastikan Karena kami tidak ada Di lokasi Kami tidak ada Di TKP Kami tidak melihat langsung Kami hanya ingin Mengkonfirm Apakah betul mereka Ternyata Enam-enamnya Mengkonfirm mereka Dan di bawah Sumpah tadi Jadi terkonfirm Dapat kami katakan Bahwa foto itu Bukan foto Yang tidak benar Tapi foto yang Benar Pertanyaannya Adalah Seperti Di dalam Memori PK kami Kalau Satu keterangan Didapatkan Oleh hasil Dari Penganiayaan Penekanan Sikis Dan Fisik Lalu Apalagi saat ini Timbul permasalahan Bahwa ada bukti lain Mengatakan itu Dugaan bukan Pembunuhan Ini menjadi Persoalan besar Masalahnya Mereka sudah Difonis Hukuman Sumber Hidup Ferali media sosial Seorang pria Yang mengaku Dipukul pasukan Pengapaan Presiden Saat bersuap foto Dengan Presiden Jokowi Dodo Namun Pihak Istana Memastikan Tidak ada Pemukulan Oleh pas Pampres Inilah video Viral saat Seorang Pembuda yang Mengaku Masiswa Nekat Pemukulan Presiden Jokowi Dodo Yang baru saja Menghadiri Pembukaan Musabah Tilawat Quran Di Kota Samarita Kalimantan Pembuda Tersebut Mengaku Didekati Seseorang Yang diduga Pas Pampres Lalu Dianiaya Video ini Lalu Diunggah Di media Sosial Hingga Akhirnya Mendapat Banyak Tanggapan Netizen Menanggapi Berita Viral Tersebut Kepala Kantor Komunikasi Presiden Membantah Pada Pemukulan Yang dilakukan Oleh Anggota Pas Pampres Presiden Jokowi Dodo Resmi Mencanangkan Pembangunan MRT Lin Timur Barat Fase Satu Tahap Satu Sepanjang 24,5 Kilometer Fase Satu Tahap Satu Menghubungkan Kawasan Tomang Jakarta Barat Hingga Medan Satria Bekasi Jawa Barat Resmian Berlangsung Di titik Integrasi MRT Tamrin Jakarta Pusat Rabu 11 September 2024 Turut Hadir Dalam Resmen Ini Direktur Utama MRT Tuhiyat Menteri Perhubungan RI Budi Kare Sumadi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono Dubes Jepang Untuk Indonesia Masaki Yasushi Dan Dubes Indonesia Untuk Jepang Harry Ahmadi Dalam Sambutannya Joko Widodo Mengatakan Keberadaan MRT Lintaran Timur Kebarat Akan Memberikan Dukungan Kepada Jakarta Sebagai Kota Global Dan Aglomerasi Peradaban Transportasi Mudaran Akan Dimulai Setelah Pembangunan MRT Selesai Proses Rekonstruksi Dari Tomang Jakarta Barat Hingga Medan Satria Diperkirakan Memakan Waktu Selama 6 Tahun Dengan Demikian Operasional Baru Akan Langsung Pada 2031 Mendatang Presiden Joko Widodo Resmi Melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Atau Gus Ipul Sebagai Menteri Sosial Di Istana Negara Jakarta Rabu Pagi Gus Ipul Akan Menjabat Sebagai Mensos Di Sisa Masa Jabatan Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin Yang Tersisa 40 Hari Lagi Gus Ipul Menggantikan Pririsma Hari Yang Mundur Dari Kabinet Indonesia Maju Karena Mengikuti Pilkada 2024 Sebagai Calon Gubernur Jawa Timur Saat Ini Gus Ipul Menjabat Sebagai Sekjen PBNU Prode 2022 2027 Dan Wali Kota Pasuruan Sejak 2021 Pramono Anung Akan Mengundurkan Diri Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Pada 22 September 2024 Mendatang Pramono Mengungkapkan Alasan Dirinya Mundur Karena Ada Pekerjaan Yang Harus Diselesaikan Sekretaris Kabinet Sekaligus Bakal Calon Gubernur Pekerjaan Pramono Pramono Telah Menyerahkan Surat Pengunduran Dirinya Bertepatan Dengan Tanggal Penetapan Calon Oleh KPU Memang Masih Ada Beberapa Pekerjaan Yang Harus Saya Persiapkan Saya Selesaikan Saya Akan Mudah-mudah Disetuju Bapak Presiden Akan Mundur Tanggal 22 September Karena Itu Merupakan Hari Atau Waktu Penetapan Sebagai Calon Menteri Agama Yakut Holil Komas Membanta Mangkir Dari Dua Panggilan Panitia Khusus Hak Angkat Haji DPR Untuk Diminta Keterangan Yakut Mengklaim Tidak Pernah Menerima Surat Panggilan Dari Pansus Haji Rapat Kerja Bersama Komisi 8 DPR Agenda Rapat Yaitu Membahas Penyesuaian Rencana Kerja Dan Anggaran Kemenak Tahun 2025 Sebelumnya Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar Mengaku Telah Memanggil Yakut Sebanyak Dua Kali Untuk Memberikan Keterangan Terkaya Dugaan Penyelewengan Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Namun Yakut Menegaskan Tidak Pernah Menerima Surat Panggilan Dari Pansus Haji Pernyataan Kawan 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 Semua Ini Saya Belum Pernah Mendapatkan Surat Panggilan Itu Bisa Dicek Di Sekretari Atan Kesekjenan DPRM Bisa Dicek Jadi Saya Tidak Tau Itu Dasarnya Dari Mana Makanya Saya Pengen Tau Juga Apakah Benar Saya Sudah Dipanggil Dua Kali Karena Kalau Saya Belum Menerima Sampai Saya Datang Sini Ini Saya Belum Menerima Surat Apakah Surat Itu Tidak Sampai Ke Saya Salah Alamat Atau Bagaimana Saya Tidak Tidak Ada Alasan Saya Menjelaskan Bukan Alasan Jadi Jangan Di Jangan Dispin Off Ya Ketua DPP Pd Perjuangan Puan Maharani Membenarkan Ada Rencana Pertemuan Antara Ketua Umum Pd Perjuangan Megawati Sukarno Putri Dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Puan Mengatakan Pertemuan Itu Kemungkinan Dikelar Sebelum Pelantikan 20 Oktober 2024 Puan Maharani Mengatakan Pertemuan Itu Merupakan Ajang Silaturahmi Antara Kedua Tokoh Puan Menyebut Belum Mengetahui Apa Yang Akan Dibahas Oleh Bundanya Dan Prabowo Dalam Pertemuan Tersebut Meski Demikian Puan Tidak Memberi Kepastian Kapan Waktu Pasti Pertemuan Tersebut Puan Juga Menjelaskan Terlalu Cepat Apabila Disimpulkan Bahwa Pertemuan Ini Merupakan Sinyal Pd Perjuangan Akan Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo Gibran Pertemuan Informasi lainnya akan kami hadirkan usaha jeda berikut tetap di Sindusore. Terima kasih masih bersama kami pemirsa laga sepak bola Putri Sumatera Utara versus Bangka Belitung pada PON Aceh Subut berakhir ricu tim sepak bola Putri Sumatera Utara gagal melaju ke babak semifinal usai kalari babak penyisian grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2. Kericuan menodai laga sepak bola Putri Sumatera Utara versus Bangka Belitung pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di Stadion Mini Deli Serdang Sumatera Utara. Sempat terjadi beberapa insiden di lapangan dalam laga yang berjalan dengan tensi tinggi tersebut. Kedua tim dan wasit bahkan sempat bersetegang di tengah lapangan. Ketegangan selama jalannya pertandingan juga membuat penonton yang hadir turut emosi dan menambah riuh suasana stadion. Perseteruan antara kedua tim terus terjadi hingga akhir pertandingan. Laga berakhir dengan kemenangan Bangka Belitung yang berhasil mencetak dua gol pada menit ke-4 melalui Henni Ulandari dan Vivi Octavia di menit ke-61. Kekalahan ini membuat tim Sumatera Utara terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa meraih poin dari dua pertandingan. Mereka pun dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, Ainyus melaporkan. Tim sepeda Putrajati memborong dua medali emas dan perak dalam kategori individual downhill cabur sepeda MTB Pona C Sumut, Kabupaten Karo Sumatera Utara. Sementara medali perunggu diraih pesepeda asal kontingen Sumatera Selatan. Dua pesepeda Putrajati berhasil memborong dua medali dalam cabur sepeda MTB kategori individual downhill di PON 21 Aceh Sumut yang digelar di arena Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada laga final, pesepeda Audi Fikriyansa sukses mencabut medali emas dengan mencatat waktu tercepat 2 menit 49 detik. Dan peringkat kedua menjadi milik Pandu Satrio yang mencatat waktu 2 menit 51 detik. Di peringkat ketiga ditepati pesepeda kontingen Sumatera Selatan, Putrajanda dengan waktu 2 menit 54 detik. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, masyarakat Jawa Timur terutama yang selalu support dan pelatih saya yang selalu menemani saya pagi, siang, sore, malam selama hampir lebih kurang 2 tahun. Kita latihan, susah, susah, duka bareng-bareng, kami nikmati bersama-sama. Hasil ini membuat kontingen jati mendominasi perolehan medali pada cabang olahraga sepeda gunung yang telah mengkoleksi medali emas pada kategori XCR dan XCO. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Latihan keras dan diuntungkan sebagai tuan rumah membuat kontingen Sumatera Utara meraja perolehan medali di cabang olahraga Drumband Pond 21 dan tiga pedali emas diraih di lomba berbaris jarak pendek. Tim Drumband Sumut menyapu bersih tiga nomor lomba berbaris jarak pendek di Stadion Madya Athletic Sports Center Sumut, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Di nomor LBJP 600 meter putri, Sumut berhasil meraih poin tertinggi dengan nilai 918,56 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Begitu juga di nomor lomba berbaris jarak pendek 800 meter putra. Tim Drumband Sumut memuncaki peringkat pertama dengan nilai 927,1. Sementara di nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter campuran juga mendapat poin tertinggi dengan raihan nilai 926,46. Setelah beberapa hari yang lalu kita bertanding, kita mendapatkan empat medali emas, dua medali, satu medali perang. Artinya perolehan ini tentukan diparengi dengan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, berlatih, 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 terus berlatih. Masih banyak lagi ke depannya yang harus kita targetkan lagi. Mudah-mudahan salah satu mata lomba yang lainnya bisa kita raih untuk mendapatkan medali emas lagi. Sebelumnya, tim Drumband Sumut telah meraih satu emas dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri dan satu perak dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri. Dengan hasil ini, tim Drumband Sumut optimis dapat meraih target tujuh medali emas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, ANYUS, melaporkan. Dari cabang olahraga sepak bola putra, tim Sulawesi Tegah meraih kemenangan atas tim Jawa Tengah. Sulawesi Tegah menang dengan skor tipis 2-1. Tim Sulawesi Tengah meraih kemenangan atas tim Jawa Tengah pada laga grup B sepak bola putra pon ke-21 di Stadion Haji Dimurtala Banda Aceh-Aceh pada minggu sore. Tim Sultan memuka keunggulan mereka pada menit ke-33 lewat gol dari Wahyu Almanporu. Tim Sultan kemudian menggunakan keunggulan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-85 lewat Muhammad Adrian. Tim Jawa Tengah sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89 dengan gol dari Erwin Fardiansyah. Takah kemudian menimpat tim Sultan, Usain Adil terkena kartu merah dari Wasid. Meski begitu, tim Sultan menang dengan skor akhir 2-1. Hasil ini membuat peluang tim Sultan ke-8 besar semakin terbuka, sedangkan bagi Jateng kekalahan ini membuat mereka dipastikan tersingkir karena tidak sekalipun meraih kemenangan di laga grup B. Sementara itu tim Jambi berhasil mendulang Mas Perdana, senam aerobik lewat nomor trio di PON ke-21. Sedangkan tim Jawa Timur juga menyebut medali di cabang waraga Barongsai. Tim Jambi berhasil mendulang medali lewat senam aerobik lewat nomor trio di PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Medali didapat lewat atlet Aprilian Anggara, M. Angger Darmawan, dan M. Angger Setiawan. Berlaga di Gordis Porasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, trio ini mendapat poin 19.100 dengan rincian keindahan gerakan, kesulitan, dan eksekusi. Bagi tim Jambi ini juga merupakan medali emas perdana mereka di PON ke-21. Dari cabang olahraga Barongsai nomor kecepatan, tim Jawa Timur berdiri di podium tertinggi. Bertanding di Marshall ATR Arena Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara, tim Jawa Timur meraih waktu tercepat dengan catatan waktu 19 detik dan membuat mereka meraih medali emas. Kekompakan antar sesama pemain serta menjaga kebugaran tubuh dan latihan fisik menjadi kunci tim jati meraih emas. Ini merupakan medali kedua tim Jawa Timur di cabang olahraga Barongsai.